Intro Pemirsa CB News dimanapun berada Kembali bersama dengan kami dalam ajaran program santai dan spesial kami Ajaran ngopi bareng ngobrol pintar Kembali di studio hari ini kami mengundang seorang ahli di bidang ansuransi Seorang narasumber kami di bidang ansuransi Sudah hadir di studio hari ini Kita mau bincang-bincang sedikit tentang industri ansuransi di Indonesia Apalagi di tengah masa pandemi covid Baik, untuk lebih jelas langsung kita menyapa narasumber kami Langsung kita berkenalan dulu dengan narasumber kami Baik Pak, selamat malam Ya, bisa memperkenalkan diri? Saya biasa dipanggil Buyung tapi nama aslinya Ahmad Dermawan Nah disini kami ingin ya berdiskusi lah Tentang dunia atau industri asuransi Baik, terima kasih sudah hadir di studio CB News Saya panggil nama umumnya saja ya Mas Buyung ya Tadi Pak Haji, siapa tadi namanya lengkapnya? Ahmad Dermawan Kok bisa dipanggil Buyung? Itu nama kecil Nama kecil ya Lebih akrab memang Se-antero probolinggo ini rata-rata mengetahuinya Pak Buyung Amin, amin, amin Orangnya kecil cuma lincah ya Mungkin anak kecil juga Pak Buyung Terima kasih sudah hadir di studio CB News Kita mau bincang-bincang sedikit terkait tentang asuransi Tapi sebelum saya masuk ke sana Saya mau tanya dulu Pak Buyung ini kok begitu banyak yang kenal tentang Pak Buyung Apalagi di bidang asuransi Sudah berapa tahun ini di asuransi? Insya Allah baru 21 tahun Wow, 21 tahun? Lama sekali Sebuah waktu yang cukup lama di bidang asuransi Karena emang saya senang melakukan usaha ini karena menolong orang Pak Buyung Ini selama 20 tahun tentunya ini Eh, 21 tahun kalau nggak salah ya Di asuransi Tantangan apa saja yang paling sulit selama berkarir ini di bidang asuransi? Kalau selama ini, selama sebelum pandemi Itu tentunya kita harus meyakinkan orang Meyakinkan ya Iya, karena asuransi ini dikenal yang namanya apa ya Orang bilang barangnya tidak tampak Manfaatnya pun tidak bisa langsung dipakai Begitu terjadi risiko baru manfaatnya keluar Itu tantangannya Jadi meyakinkan Meyakinkan Ditambah kalau sekarang ini pandemi Secara ekonomi global secara dunia Itu lebih sulit lagi Itu tantangannya Itu ya Baik Baik Pak Buyung Tadi sudah bicara tentang tantangannya Nah, terus Apa semestinya perbedaan antara asuransi dengan jasa keuangan? Kok kenapa orang sudah nyimpen di bank? Pak Buyung masih geret-geret lagi untuk ikuti asuransi Contoh saya Saya sudah nabung di bank Pak Buyung masih menggeret saya untuk harus ikut asuransi Apa bedanya manfaatnya seperti apa? Tentunya di bank itu ya juga baik Orang menapung hasilannya Menapung Yang namanya menapung Pasti orang itu punya tujuan Contoh Kalau bapak punya rencana menapung 10-15 tahun Tentunya punya rencana ingin menyekolahkan Suatu saat Anak itu harus masuk ke berguruan negeri Atau berguruan tinggi yang lebih Contoh kayak Itu kan mahal Maka mereka sudah mulai menyisikan Mulai dini Mulai anak mulai kecil Nah, tentunya Kalau di bank ini Itu ada yang namanya risiko Itu tidak akan pernah tahu Nah, kita ini yang menjamin risiko itu sendiri Sebagai industri asuransi Istilahnya begini Kalau di banknya bisa menapung Ketika Seorang atau nasabah tersebut Di dalam perjalanan menapung Dia mengalami risiko Contoh sakit kritis Sehingga dia harus masuk rumah sakit Nah, ketika dia masuk rumah sakit Tentunya dia kan harus mengeluarkan uang Nah, apa yang terjadi? Mau tidak mau Dia harus mengambil tabungannya Berkurang berarti ya? Berkurang Begitu tabungan sudah habis Masih belum sembuh Harus dirawat dinap di rumah Harus biaya semua lain-lain Akhirnya apa? Tanahnya dijual Mobilnya dijual Habis karena sakitnya Nah, kalau dia punya asuransi Ini sebetulnya sebagai tambahan Kalau dia sudah punya tabungan di bank Itu sudah bagus Tinggal tambangannya saja adalah di asuransi Sehingga Tabungan yang di bank itu Tidak akan berkurang Karena punya asuransi Nah, nilai plusnya ini adalah Sebagai tambahan Untuk menjamin risiko Apabila dia terjadi risiko Terjadi risiko ya? Ya, sakit Atau ketika seorang bapak itu menabung di bank Begitu dia meninggal Dia kan sudah tidak bisa menabung lagi Karena si sumber penghasilan tidak ada Makanya disebut adalah Seorang yang bapak yang baik itu adalah Karena kebutuhannya diinginkan oleh istrinya Itu terutama penghasilannya Seorang suami dibutuhkan oleh istrinya Seorang bapak dibutuhkan oleh seorang anaknya Bayangkan kalau bapak atau si suami tersebut meninggal Siapa yang meneruskan tabungan? Dari mana sumber penghasilannya? Maka digantilah semua biaya-biaya yang harus Untuk menyiapkan itu tadi Yang namanya uang pertanggungan Disitulah manfaatnya Atau istilahnya Bahasa sederahnya santunan Untuk ahli waris Disitulah manfaatnya yang luar biasa di asuransi Ini tugasnya Pak Buyung selama ini ya? Pemberikan keyakinan Saya bilang tadi menolong Menolong secara finansial Menyiapkan Karena risiko itu kapan pun akan terjadi Kita tidak akan pernah tahu Itu perbedaannya ya Perbedaan antara asuransi Sebetulnya kita tidak bisa bicara beda Hanya menambahi Menambahkan tabungan sudah ada Ditambahkan dengan namanya proteksi Makanya kalau kita bicara asuransi Sebetulnya bukan asuransi jiwa Tetapi proteksi finansial Finansialnya dijaga Jadi ketika seseorang ini berhalangan Sakit dan seterusnya Berarti dari premi ya Namanya apa dia asuransi? Premi ya Nilai disana itu Apa namanya Manfaatnya yang dikeluarkan Manfaatnya dikeluarkan Berarti nilai yang ditabung masih tetap ya? Masih tetap tidak berubah Sehingga seorang keluarga ini Akan terjamin hidupnya secara finansial Berarti rugi dong Kalau kayak saya tidak ikut asuransi ini Pak Buyung Ya rugi banget Karena Pak Sebetulnya Di sini lah Kadang-kadang orang itu Tidak mengetahui secara detail Program atau manfaatnya Nah ini kayaknya setelah ini Saya ikut asuransi ini Oh ayo Soalnya saya lihat manfaatnya Saya taruh uang di bank Ketika saya membutuhkan Saya ambil dan nilainya berkurang Sementara kalau saya mengikut Apa namanya Ilmu dari Pak Buyung ini Harus kalau di asuransi Manfaatnya yang saya terima Manfaatnya Nilai uangnya tetap Tetap Tidak berubah Wah Saya harus ikut asuransi ini kayaknya Sebentar lagi Ya begitu Pak Buyung ya Baik Pak Buyung Kemudian di tengah pandemi COVID Tentunya tadi bicara tentang proteksi Bicara tentang pemanfaatan Ini tidak pernah terdeteksi Tidak pernah diramalkan Bahwa satu saat Akan terjadi sebuah wabah pandemi yang mendunia Negara pun tidak pernah berpikir Dokter pun tidak berpikir Nah terus asuransi yang tadi bicara pemanfaatan Kan rata ini pukul Gimana ini Justru ketika pandemi Itu orang sudah mulai berpikir Tentang asuransi Kenapa Ini resikonya kelihatan Artinya apa Untuk itu dia terkena Virus Corona itu tadi Maka dia mau tidak mau masuk rumah sakit Mau tidak mau Nah ketika dia masuk dirawat Dengan rumah sakit Maka Dari perusahaan industri asuransi ini Menjamin Semua biaya akan ditanggung Di luar paket yang sudah ada Karena Corona Karena Corona Biasanya kan Kalau asuransi Saya lihat kan ada Pengejualian Pengejualian Penyakit Bawaan Misalnya Yang tidak bisa diproteksi Oleh asuransi Pemanfaatan Tapi kalau Corona Corona itu justru Itu adalah suatu Apa namanya Manfaat yang memang Harus diadakan oleh Perusahaan asuransi Sehingga Orang itu menjadi Tertarik Menjadi minat Karena virus ini kan Sudah kelihatan Sehingga dia harus jaga-jaga Ya paling enggak Kalau dia Di isolasi Kalau dia Kebetulan secara mandiri Di rumah sakit Apalagi dia biaya sendiri Gak khawatir lagi Sudah Ditanggung oleh asuransi Itu namanya apa Itu nama produk Asuransinya apa Proteksinya Itu proteksi tambahan Namanya Tambahan Iya Namanya proteksi tambahan Ya virus Corona Ada namanya Ada Itu nanti ada Suatu Klausul tambahan Dari pihak asuransi Itu Pasti kami bayar Begitu ya Wah Baik Pemirsa Ternyata Apa yang saya pikirkan Itu beda Ternyata Ternyata Di tengah pandemi Covid Ternyata Industri Daripada asuransi Mempunyai Apa Terobosan baru ya Untuk bagaimana Memberikan Manfaat Bagi Siapapun yang Apa namanya Tertular Di wabah Corona Ini berlirat ini Pak Boyum Iya Bukan opini ya Bukan Kalau saya opini Sementara pemerintah Semua tahu Bukan begitu Ini Saya kok jadi tertarik Ini dari tadi Jadi memang benar Ini ya Benar Ini justru Suatu terobosan Yang mana Perusahaan atau industri asuransi Ini membantu Membantu ya Karena kalau produk ini Tidak ada Orang justru Malah tidak tertarik Sama asuransi Ini bonus-bonus Yang selalu ditawarkan Ini momen justru Buat perusahaan asuransi sendiri Momen ya Momen Buat perusahaan asuransi ini Sudah mulai Di Indonesia Mulai tersebar Semua industri asuransi Sudah mulai mengeluarkan Paket ini Seperti saya telat mendengar Mudah-mudahan lewat tayangan ini Pemirsa Sidney News yang lain Juga mendengarkan Bisa menghubungi Pak Boyum ya Boleh-boleh Kalau mau konsultasi Bisa konsultasi Ada nomor atau ada kantor Yang bisa nanti Bisa dihubungi ya Boleh bisa Bisa ya Baik Pak Boyum Sekarang pertanyaannya Tadi kita bicara tentang itu Sekarang coba saya bertanya Apabila Di tengah-tengah Masa asuransi ini Berjalan Atau bagaimana Terus terjadi sebuah Klaim yang Mengalami kesulitan Harus kemana ini Nasabah atau konsumen Biasanya Kalau klaim itu kesulitan Itu memang sudah ada Lembaga ya Seperti ini juga nih Lembaga Apa namanya Lembaga Perlindungan konsumen Perlindungan konsumen Itu bisa memadu Tetapi Kalau lembaga pemerintah Sudah menyiapkan Yang namanya OJK Otorisasi 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 jasa keuangan Itu nanti yang menjamin Sehingga sebetulnya Nasabah itu Sudah khawatir Termasukkan Sudah dijamin oleh OJK itu sendiri Ada sebuah badan Namanya OJK Sekarang bagaimana Kira-kira Nasabah Atau calon nasabah Ini bagaimana caranya Karena ada banyak Ini Apa namanya Ansuransi Sudah mulai bertumpuh Kembang di mana-mana Ini bagaimana caranya Sehingga Lebih aman Mengikuti Salah satu Perusahaan ini Kriterianya Seperti apa saja Sebetulnya Sebetulnya sederhana saja Kalau kita bicara Aman Atau sehat Atau tidak Perusahaan Asuransi itu Ada yang namanya Jaminan Kesehatan Perusahaan Atau Namanya RBC Risk Based Capital Jadi Risk Based Capital Ini Semua Industri Asuransi Harus menjaminkan Uangnya Kepada OJK Apabila Nasabah tersebut Tidak dibayar oleh Industri Perusahaan tersebut Maka OJK itu Akan mengeluarkan Uang Nasabah tersebut Atau Collect Begitu Ya Collect Jadi Makanya Kalau tidak ada Interdapter Di OJK Itu Itulah yang Sebetulnya Perlu dihati-hati Gampang aja Tinggal Sementara Di jaman Digital Bisa semua Dicek Bisa terakses Bisa terakses Semuanya Artinya Calon nasabah Harus mengetahui Sehat atau tidak Tidaknya Ditanyakan RBC nya Jadi RBC itu Laporannya Di audit 30 bulan sekali Oleh Jadi ada deposit Ya Seperti itu Ya Betul Nambah nasabah Nambah Deposit Ada deposit Yang disimpan Oleh pemilik Ansuransi Yang dikawal Langsung oleh OJK Betul Wah Dia jelas Aman Sebetulnya Sama sih Sebetulnya Tadi saya bilang Sama bank Jadi Saya tidak bilang Berbeda Tetapi sama Hanya menambahkan Aja manfaatnya Asuransi itu Sehingga Tidak usah Dan kriterianya Ini loh Yang memakan Pengalaman baru Kesehatannya itu Tadi Kesehatan Apa Perusahaan Asuransi itu Ya Dari RBC Minimal itu 120% Dari modal Setor yang harus Disetoran Pada RBC Baik Baik Gitu ya Pak Ini luar biasa Sekali Pak Buyung 21 tahun Bergeluk Di bidang Ansuransi Ya Luar biasa Kalau dilihat Dari Pak Buyung Ini memang Lebih tinggi Saya Tapi Lincah Bisa memberikan Keyakinan Kepada orang Yang besar Sekolahnya Dimana Pak Buyung Atau sudah Bidang Ansuransinya Enggak Kalau Bilang Sekolah Kita Belajar 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 Bahkan Saya juga Bisa belajar Dengan Tentang Masalah Ini kan Sebetulnya Asuransi itu Hanya Pemahaman Pemahaman Itu saja Meyakinkan Bahwa asuransi itu Sebetulnya Sama dengan Cuma itu saja Pemahaman Soalnya Saya dikasih Paham Orang kurang Paham Tapi hari ini Saya Diberikan Satu kehormatan Bisa mewawancarai Pak Buyung Kok jadi saya Kok jadi tertarik Berarti kan caranya Luar biasa Pak Buyung ini Berbicara Baik Pak Buyung Ini mumpung Di depan layar kaca Yang bisa Pengalaman Atau bagaimana Cara menghimpok Para calon Peminat Ansuransi Dan sekalian juga Bisa memiliki Akses Untuk mungkin Kedepan bisa Berkonsultasi Langsung dengan Pak Buyung Saya berikan Kesempatan Pak Buyung Bisa kasih salam-salam Srikim Baik Bisa Dimana Anda berada Sebetulnya Asuransi itu Sangat dibutuhkan Sekali Kenapa Karena orang itu Sadar atau tidak Artinya Yang namanya Risiko Itu Pasti terjadi Tapi masalah Waktu Contoh sakit Kita semuanya Tidak mengharapkan sakit Tapi itu Pasti terjadi Yang kedua Yang namanya Tua Orang semua Pasti tua Kenapa harus tua Kami harus menyimpan Yang namanya Persiapan Finansial Secara Terukur Sudah disiapkan Tua Dan pasti tua Dan yang namanya Mati Ini yang meninggal Ini juga Pasti meninggal Dan semuanya Orang ini Tidak ada Keinginan Itu Tetapi Apa yang diharapkan Tetapi yang diharapkan Adalah Secara finansialnya Tadi sudah saya sebutkan Bahwasannya Orang ikut asuransi Itu Seorang ayah Itu kalau ikut asuransi Itu sangat dibutuhkan Oleh seorang Anaknya Secara finansial Apabila sebagai suami Maka dia secara finansial Sangat dibutuhkan oleh istrinya Dan ketika dia terjadi risiko Yang Tadi yang saya sebut itu Tadi Itu yang sangat diharapkan Makanya artinya Barangkong bisa Yang namanya Finansial ini Harus kita Mulai atur Mulai sekarang Sehingga Apabila itu terjadi Maka Finansial Secara finansial itu Seorang ayah Atau seorang Suami Ada Atau tidak ada Secara finansial Selalu Pasti ada Nah Itu yang Saya seharapkan Dan yang kedua Untuk Melihat Kriteria asuransi itu Sangat mudah sekali Dilihat dari Daftar di UJK Pasti ada Yang saya tambangkan Nanti bisa dilihat Terlebisinya Dan yang ketiga Yang lebih penting lagi Itu kita harus Mempunyai program Karena programnya Asuransi itu macam-macam Ada orang yang Hanya ikut rawat Inapnya aja Ada yang ikut Hanya tabungannya aja Artinya menabung Atau tidak ada Fasilitas lain Ada yang Program namanya Pendidikan Nah ini yang paling penting Disesuaikanlah Dengan kebutuhan Sehingga Kita Ikut asuransi Itu benar-benar Sesuai dengan Apa yang kita harapkan Dan apa yang kita butuhkan Mungkin itu Pak Louis Gitu Luar biasa Motivator yang bagus Tadi Saya lupa Mau tambah Tadi Pemanfaat tentang Diri Diri Kira-kira Di asuransi Ada tak Pemanfaat Untuk barang Oh ya Manfaat barang Sebetulnya Untuk Asuransi mobil Asuransi rumah Yang kepakaran Gedung Bahkan Barang Pengiriman Kayak kapal Gala macam Bahkan itu Sekarang Saya lihat Di pengiriman Barang online Pun juga ada Asuransinya Begitu pentingnya Begitu pentingnya Asuransinya Cuman Yang harus kita Yang harus kita Apa yakini Sebetulnya Yang paling utama itu adalah Proteksi finansial Asuransi finansial itu Lebih utama Daripada Barang Sebetulnya itu Baik Luar biasa Jadi selain Jamnya proteksi Untuk diri Juga untuk Barang Atau harta Yang kita miliki Jadi memiliki Harta yang banyak Kalau lebih aman Kita proteksikan Ke asuransi Sudah dijamin Di sana Baik Pemisah Itulah hasil Bincang-bincang Kami Rasanya ini Cukup Bermanfaat Bagi masyarakat Tentunya Di tengah pandemi Covid Begitu Luar biasa Bagaimana Industri Daripada Asuransi Bisa memberikan Proteksi Yang luar biasa Di tengah pandemi Covid Dan juga Manfaat Yang tadi Kita sudah Dengar penjelasan Dari Pak Buyung Bagaimana caranya Kita Perbedaan Kita menabung Biasa Dan kita Berinvestasi Di bidang Asuransi Jadi kita bisa Menerima Nilai manfaat Ini yang luar biasa Demikian Pak Buyung Cukup ya Pak Buyung Kita terbatas Tapi kalau diundang lagi Mau datang ya Pak Buyung Demikian Hasil Bincang-bincang Kami Pada Hari ini Dengan Seorang Narasumber kami Di bidang Asuransi Demikian Yang dapat kami Laporkan dari Promolinggo CB News Untuk kita semua Tualiti Tualiti Terbaik Target Service Petra Tualiti P 01 earthquake It's cannonsi Logite .. Just 거예요